Hai let's go guys game keempat ya antara dewa melawan AORQ kita lihat aja guys ya masih match point guys buat AORQ Chen pakai Hayabusa mantap pakai Julianto sama dulu dan kita dipaksa masuk gamenya kelima tentunya dari sisi spell banyak banget hijau nya dari sisi Dewa United Morpheus bahkan ada Flickr revitalize dua purify dua Ayo hidupkan dan hijaukan dunia kenapa sih tapi ini cloud yang berbeda nih yang tadi kita ngeliat ada sempat pakai emblem tank sekarang nah dengan adanya bisa menembelam beda ya emang dari maybe kali ini ya perbedaan game klik dia lebih beda lagi nih nih eh eh Wah daniel sahaja-sahaja terjadi juga masih juga mantanya kalau apa-apa pencet-lanjut-lanjut udah pasti kepencet sih itu tadi hahaha ya otomatis ini akan lebih mungkin dari sustainability lebih berkurang kalau kita jelas bandingkan dengan tanya emblem ya jadi mungkin bisa memaksimalkan ke area amgotei nanti setelah tertau tentunya oke dari sisi XP sedikit tertinggal dari sana oke ada satu shadow yang terbagi juga up sambil wajar yang menyelamatkan juga dan memang damage-nya terbagi dua iya iya dan mungkin tips juga nih ketika teman kalian buka revetalus pencetlah regen kalian karena itu akan lebih banyak dapatnya hmm lebih deras dari regen eskinya juga sementara di ratau clean ini dia 1v1 antara kedua belah gold liner yang sebenernya harusnya secara poke damage ini tohi menang kan iya tapi hati-hati loh kalau rawan hari itu tricky sih kofis yang susah kena kewisiu gantung dari skillnya bagaimana pilotnya namun atrol jekis oke ada kuat cero yang telah dibuka juga tapi rata-rata nya kelas yang berhasil untuk bisa mahal jatuh jatuh cendolak samat bisnis masih lebih lagi karena terlihat ini dengan adanya revitulasi terpopat juga dan yang Daniel sopundur belum ada dua ya berpengar tapi pernah verset jadi mengatakan tetapi dilakukan waduhnya 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 waduh itu marki tipis loh mantap tunggu bis Don tolokon mahal 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 bis keuntungan yang sangat-sangat banyak John gabang dong langsung itu dia dan gak banget melawan banyaknya player-player dari Dewa bahkan dia ngebeli waktu sampai chain-nya selesai purple gila itu beli waktunya sih ya nahan badan survive infernal pursuit ya revitalize juga dan itu temen-temen dari Dewa United Morpheus resource-nya kebuangan cuman buat kearah adonnya yang ujungnya gak mati juga lho ya tumbang revitalize pemilihan yang sangat-sangat tepat gila mungkin kota di Vengeance berismai juga sih dia Iya ya berismai dan ada terlice Vengeance tadi kayaknya udah tumbang deh kalau dia Vengeance ya bener-bener pemilihannya bagus banget sementara Toy juga lagi unggul nih dia nge-freeze lainnya eh dia tahu hari tentunya ya lebih bisa memegang kendali dan lihat menit ketiga udah 2000 hampir diamankan ala Rukusana ini kecil kelihatannya cuman karena di bawah lima menit ini besar loh perbedaan gold 2000 Oke top lane Chen cari target lagi maybe untungnya langsung langsung bisa bersembunyi juga dari ebusnya masih aman tapi kayak tempoh kayak gini gak boleh nih Dewa harus sadar memang gold lagi diunggulin sama RRQ sekarang karena belum banyak mereka boleh sih untuk main lebih kasar hero mereka ini di setting buat kasar loh iya pagi Julian kan Julian Valen nih agresifnya kita tahu juga karena kalau nunggu nunggu sampai RRQ yang ngebuka kasar duluan ya kayaknya nggak bisa nafas juga dari Dewanya mungkin maybinya bakal susah gerak Dahlu juga bakal belum sakit ini mulai dari sekarang nih mereka harus coba naikin temponya jangan sampai terbawa ya sama GP RRQ yang ya lagi unggul mereka akan punya satu keuntungan yang lebih lagi karena tertosan tapi juga udah mulai dilakukan dan bahkan Flicker ngapain bang nice banget Makanan empuk RRQ nih bos nah satu hit oke jauh banget dikejar lah dodod bakat satu buah blazing dua tidak cukup untuk bisa membuat dari anak kesana setidaknya tumbang satu nggak ada poin kill sama sekali untuk Daryl United bukan hanya turtle purple buffnya pun dikuasai C masih pegang retri nya nggak dipakai berarti bisa untuk cari kill flam retribution jangan lupa ini belum menit tujuh aja mitra tuh udah hancur udah nilsa Oh apakah ini menjadi Snowball yang tidak bisa atau mungkin jadi Fireball untuk RRQ Sena lihat dari itemization Hunter Strike udah jadi Radiant Armor udah jadi at least seenggaknya empat member dari RRQ Sena udah jadi satu item sementara kalau di sisi Dewa itu Morpheus cuman one-one-nya aja yang baru jadi saya tetap terlihat signifikan dari equipment dan tentunya RRQ Sena tim yang nggak akan lupa manipulasi Minion mereka selalu rapi dan lihat turut udah menjadi ancaman untuk teman-teman dari sisi Dewa United Morpheus yang kehilangan dari sisi jalan-jalan ya ini match point dan kayaknya ini terlihat untuk opsi pertama nggak sih dari Dewa United mereka main under pressure dan kayak jadi takut-takut untuk ngelakuin gerakan sebenernya kalau 2000 gold tadi masih bisa dihajar oke gua suka sih mereka masih setup juga karakter tadi tapi akhirnya kayak terlalu berkumpul gitu mereka ya terus kayak semua skill dari teman-teman adhaki bisa masuk dengan gampang tapi gue tadi agak sedikit bingung dah Lusky dia pakai ala jerjem mau ke arah mana tadi itemnya clock of Destin nih kah karena ada cooldown sih gua tahu COD sekarang udah di cooldown ya tapi dia masih bakal kurang dan dia dibatuh jadi main sabar dulu disini atau emang pertahanin ala jerjemnya aja buat mana mungkin enggak rugi sih buat valen ya maksudku valen tuh kayak perlu banget item pertama wah ini channel udah jadi skypeersers lagi udah sulit sih dari sisi ekonomi sudah terlihat sedikit tertinggal apa yang bisa dilakukan ya udah tinggal nunggu RR Kyusena pulunder udah tinggal ngarepin dan overextend dan ya Dewanya juga harus siap sih untuk apa nih dan targetnya sih itu yang harus di dari seboleh juga kalau santai sampai ke arah dun gagal Wah udah itu dibalikin lagi harusnya ya benar ada momen-momen pengembalikan keadaan juga tapi ya tertol yang ketiga bisa disetup tanpa adanya gangguan yang cukup berarti juga jadi arah kisahnya mereka nge-nge-nge sumpah menurut 6-6-0 cuy Mereka belum menyentuh ke arah turret dari RRQ Mereka belum dapetin satupun point kill sekarang sama sekali bahkan ngeliat dari Dawn yang sekarang kayak udah unbeatable gitu loh denger buku revitalize dia spam infernal pursue nya itu kayak udah susah banget ditumbangin tapi masih ada gerakan yang dilakukan oleh dewa mereka enggak oh maybe maybe Oke Chen memang damage-nya terbagi tapi maybe ini bener-bener terancam banget kalau tadi ada satu hit terakhir skypeersersnya nyala itu bisa hilang bener dia pakai warcry juga sebentar ya nanti mungkin akan lebih terlihat lagi dampaknya 7.007 menit ini kejar-kejaran lebih tinggi ekonominya atau perbedaannya atau menitnya luar biasa maksudnya maksudnya juga udah jadi wishing lantern jadi mark nggak bisa nahan ya nggak akan kuat nahan begitu juga dengan pan pan menurut gua dua revitalize nya secara nggak langsung udah tercounter nih dengan wishing lantern dan juga glowing tapi ya balik lagi untuk defensifnya menurut gua ketika metode dilakukan oleh Dewa mereka lumayan lebih enak dari nyari posisinya dengan catatan dahluski ini harus ngambil skill yang penting banget entah ya kalau emang dapetin momennya wave dragon silahkan atau luar manipulation yang sebenarnya staknya enggak banyak kalau diambil sama Yif eh sama Valentina karena enggak ada pasif tadi tohnya beli rom ya harusnya tadi ada beli rom nih tuh ini bisa-bisa supaya lebih independen lagi kali ada di sisi farming-nya ya jadi asis tadi mungkin nyari asisnya juga nambah-tambahan 8008 menit kita lihat tentunya Arakisena ya ini tinggal ngarep blunder aja sih dari Dewa United karena udah luski terbagi tapi lalu sempurna aja guys pas banget tuh loh pas banget masih belum cukup range untuk ngejar nih ditukar purify ya lumayan sih sebenernya ya Reksalonnya juga buka-buka Fiskersi by the way cuma ya objektif yang akan dituju karena sebentar lagi luar muncul gua rasa luar tuh nggak boleh sih dikontes oleh Dewa diawan ini kesel banget sih ya Daniel dari tadi mainnya nakal banget ya tapi gitu lah cowok screening cowok mungkin ya gameplaynya mirip-mirip bisa screening monitor dan ya natural objektif kembali milik revisenya dapet bisa tinggal gimana Dewa United Morpheus menahan sebenarnya dari sisi defense Oke sih ada glorious pathway elemen-elemen slow juga dan avatar of the Guardian mungkin bisa menjadi difference maker ketika defense ketika Rokisena overkomet overextend Avatar Guardian datang itu bisa sebenarnya kembalikan keadaan asal yaitu arar kisiannya harus overextend kalau enggak arah kisiannya sebenarnya bisa sini kalau dapetin dua member udah bisa n atau lihat dari sisa eksekusi soalnya udah jadi Holy Kristal James to ini buset biar satu kali footblast itu dia maybe sisa setengah ekonominya jauh banget itu kalau kena sih profisnya dari atas ya pasif dari base turat di rebate melin udah ke trigger juga Lordnya masih dibiarkan di reto plain inerture tengah nih ini akan jadi target dulu oleh ragu saya 10.000 Goldlet dipegang ada piker buat Danielsa inisiasinya siap tapi jangan lupa dua reimet juga ready harusnya tiba-tiba panjang masih dibuangin oleh dewa harusnya bermain di area defensive dari Dewa United morpheus dan memang Daniel sanggah buru-buru merseperplasi dari belakang glorious pathway juga telah dipop up revitalize membuat adanya Mark mencoba untuk bertahan tapi berisiknya taut plain tidak bisa lagi dipertahankan pula dan dan Chen terpaksa untuk mundur setelah ditrigger juga Dahluski nya yang bergerak ke arah bawah harusnya masih super wave gak sih dari Minion nya mereka masih bisa coba lagi yes masih ada satu wave dari super minion bakal dicoba sepertinya lewat midlane yang dimana damage udah sakit banget dan fokus karena objektif harusnya karena lihat Danielsa udah mulai maju lagi toh zaman 4 telah dipop up juga mantap mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan itu red gear bottom lane yang akan menjadi target berikutnya dan bahkan Dewa United Morpheus tinggal satu bestart doang guys ya dua bestart in total Dewa ada di dalam masalah yang cukup serius dan lihat dari Chennya dia masih belum pulang lho dan block of destiny dari Dahluski nya di jadiin ternyata ternyata udah mainin scaling aja dia cari ya udahlah udah main udah under kita jadi block of destiny dan dengan adanya glowing one ini sebenernya menjadi pertanyaan sih oke at least maybe udah ada golden bentar basic attack udah ada tinggal gimana nih power spike udah nunggu momen lagi dan lagi ya namun di Daniel saya lama-lama temennya kayak short udah hilang ini sebenernya Argusana tinggal lanjutin Lord selanjutnya dan melakukan finishing tinggal itu aja kalau mereka mungkin melakukan gerakan tambahan justru itu bisa mengundung menguntungkan Dewa United Morpheus yang sebenernya kok of destiny nya oke juga sih ngelawan hybridsa gitu kan dia ada efek gift nanti dari elegen gemnya juga yang masih aktif hybrid defense tapi maksud gua kayak item pertamanya tadi glowing tuh bener-bener butuh banget tapi dia karena elegen gem juga ngemakan duit ya agak sedikit terlambat dan ini bener-bener gak bisa maju sama sekali loh dikasih tulis dan yang saya di depan dicicil lagi void crystal void plus nya dan selesai cuman bisa ngandelin Lord kedua bisa ini sumpah Dewa gak dikasih kill sama sekali guys wah susah banget juga untuk ditahan dan ini nggak bakal bisa dipanis gua rasa kalau semuanya ngambil karena Danielsa ya anggap tumpang lah imonya yang ditungguin dah nextnya nih pas Lord dateng ya mereka udah gak punya apa-apa ini trigger-trigger kayak gini sih yang ngebuat makin panas pastinya ya teman-teman jangan kepancing tahan emosi tahan emosi tapi lah Lordnya udah langsung spawn di arah top lane teman-teman aja guys yang bener-bener penentuan ya guys ya apa kabar kalau maybe yang kena tadi kayaknya kalau ke maybe damage gitu berasanya bukan dipok deh di all-in kira-kira tertinggi di ya mungkin seri-sari ini kali ya full 12.000 tadi sampai ini mungkin menjadi push terakhir muset muset wah mandalas mati bro mark mati juga gila Danielsa dia gak dikasih kill sama sekali bro dong enggak bang dong kemudian kemudian kemudian